Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi nih di channel youtube Sobat Ngudut Dimana channel ini pada intinya gue pengen banget ya Dan gak bosen-bosennya buat mengedukasi masyarakat Terkait dengan perbedaan madu murni dan madu palsu Juga-juga gue ada beberapa video yang nantinya bakalan membongkar Apa itu madu palsu, madu campuran seperti di video-video yang sebelumnya ya Nah kali ini gue akan mereview beberapa produk madu yang menurut gue nih Menurut pribadi gue ini adalah madu campuran atau madu palsu Apakah nanti di video ini bisa terbukti trik dari 3 cara membedakan madu murni dan madu palsu Yang udah gue share disini Nanti kita akan terapkan di review madu yang menurut gue palsu ini Gue udah beli 3 produk madu dari 3 toko yang berbeda ya Di banyakan toko-toko ini tuh menulis di deskripsinya adalah madu asli murni Dan dari ketiga toko ini gue udah coba chat ke admin atau pemilik atau si seller Gue mau menanyakan bahwa apakah madu yang gue beli di masing-masing toko ini murni Mereka dari toko yang pertama ya Dari toko yang pertama itu mereka menjawab bahwa mengklaim bahwa madu ini murni Nih seperti chatnya di atas ini Jadi bener-bener meyakinkan banget gitu kepada masyarakat Bahkan kalau di Shopee itu kan ada rating ya Ada rating yang mana nanti rating itu adalah penilaian jujur dari customer untuk si seller terkait dengan produk yang dibeli oleh customer tersebut Nah di rating itu untuk di toko yang pertama dulu nih Untuk di toko yang pertama di rating itu sampai Sampai apa ya sampai customer pun sampai ditantang gitu Bahwa dia sudah memiliki izin sudah uji lab atau segala macem Terus ditantang kalau misalkan ini boleh dilaporkan saja ke pihak berwajib Kata si seller kepada si customer Cuma menurut gue dengan harga segitu yang menyebutkan bahwa ini madu hutan sih Agak kurang ya Kayak kurang meyakinkan gitu ya Oke jadi 3 barang dulu nih Akan gue jabarin disini Nah yang pertama Oke barang yang pertama Iya Ini dia barang yang pertama Oke ya Jadi gue punya 1 barang dari toko yang pertama Barang ini gue beli dengan harga Rp56.000 Untuk 1 botol Madu asli murni original Wah langsung 3 tuh Madu asli murni original Hutan dari 1 daerah lah Disini ya disebutkan ya Lagi-lagi gue gak akan menyebutkan daerah, merek, atau apapun Nah ini adalah yang menurut dia adalah Madu murni hutan liar dengan harga Rp56.000 per botolnya Oke Terus yang kedua Dan ini adalah Yang kedua Ya Ya Oke yang kedua ini Ini adalah Madu dari 1 daerah Madu Daerah X Terus dia isi 350 gram Ini gue ambil dengan harga Rp44.900 atau Rp50.000 lah ya Jadi yang ini tadi Rp56.000, yang ini Rp50.000 Dan yang ketiga Nah ini nih yang ketiga nih Sekarang kita cek lagi Yap Nah ini yang paling kecil nih yang ketiga Nah yang ketiga ini Madu Madu Nama mereknya Terus Abis itu ada Murni Kata dia murni Asli Multiflora Dari suatu daerah X Alami pure Honey Bla 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 Original Satu kilo Nah ini katanya satu kilo nih Bener gak ini satu kilo ya Nah ini satu kilonya ini Tapi gue ambil yang variasi 300 gram ternyata ya Gue ambil variasi 300 gram Ini gue beli dengan harga Rp35.000 Oke Nah ini Rp35.000 Nah Dari ketiga madu ini Kita akan bongkar satu persatu dulu ya Nah ini produk yang pertama Jadi untuk keamanan Privacy Seller Dari sisi Nanti dari sisi Kayak ini ya Pengiriman Nah ini nanti gue Gak gue tampilin Jadi gue gak depin kesini Terus gue nanti ketika gue buka Barangnya nanti di bagian labelnya Akan gue tutup menggunakan Lakban coklat ini Supaya privasi siseler pun Tidak dirugikan gitu Jadi emang tujuan video ini adalah Untuk edukasi Bukan untuk Menjatuhkan Atau merugikan Pihak yang Ini ya Penjual madu ini ya Itu nanti jatuhnya Kalau gue lebih suka Mengedukasi masyarakat Supaya masyarakat bisa memilih sendiri Dari madu murni Atau madu parsu Daripada gue harus menjatuhkan Pihak lain Di dalam Penjualan madu Palsu ini Jadi nanti mungkin ada pihak Berwajib sendirilah Yang memang Apa ya Yang memang sudah tugasnya lah Ya kan Untuk menangkap si penjual Madu-madu palsu tersebut Jadi yang pertama Dari bungkusnya keren banget Satu dia Di luarnya Ini kayak Apa ya Bungkusnya Kotaknya tuh kayak Bener rapih gitu ya Rapih banget Kayak emang udah kotaknya ya Kayak udah kotaknya gitu Seukuran dia nih Terus kedua dia Dipakein bubble wrap Dilapis bubble wrap lagi Yuk kita buka Kita buka Bubble wrapnya tebal banget Menurut gue sih ini Untuk ukuran Pengiriman kaca Ini Apa sih Sistemnya safety banget ya Bisa dikirim sampai Keluar kotaknya berani deh Kalau kayak gini ya Udah bubble wrap Berlapis-lapis Ditambah dengan Dus Jadi emang dia ada Bumpernya Kita buka lagi Oke Oke Dari sisi kemasannya Udah mulai terlihat Jadi Gue coba Bongkar dulu ya Gue coba Bongkar dulu Sampai nanti Gue bikin polos lah Botolnya Kalau ada mereknya Nanti gue tutupin Pake label Nah dari Kardus yang pertama Ini gue udah buka Dan ternyata Penampilannya adalah Seperti ini ya Lihat ya Penampilannya Kalau Kalau sepintas nih Gue lihat nih Sepintas Pertama dia Nggak memiliki Enzim di atas Jadi kayak Buih yang berada Di atas madu ini Itu nggak ada ya Se Mau peternak Mau liar Pasti memiliki Enzim di atas Ini kalau di ujilai Pasti Enzim di atasnya Kurang dari Angka 3 Jadi Kemungkinan ya Kemungkinan dia Nggak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia Untuk madu Terus yang kedua Dari sisi warnanya Dia bening banget Jernih banget Bening banget Jadi kayak Tembus pandang gitu Kalau yang kemarin Untuk randu dan kopi Kan dia bening Cuman kalau misalkan Di atasnya itu Untuk randu dan kopi Yang berni Dia masih ada Enzim di atasnya Terus kedua Kalau dikocok kayak gini Enzim di atasnya itu Akan menyebar Keseluruh madu Tapi untuk ini Yang pertama Dia nggak ada Enzim di atasnya Dan kedua Dia bening Nggak ada keruh-keruhnya Terus dari aroma nih ya Sekarang kita Ke aroma Ini yang dibilang Madu Madu apa nih Madu asli Murni Original Original Hutan Oke Kita coba Madu asli Murni Original Hutan Kita lihat dulu Nah ya Lihat Kita kan ke waktu Di video yang sebelumnya Itu gue juga kan Ngeshare bagaimana Cara menentukan Madu murni Atau madu palsu Dengan tiga cara Yang pertama Menggunakan tangan Yang kedua Menggunakan hidung Dan yang ketiga Menggunakan mata Yang pertama Itu tadi gue udah ngeliat Menggunakan mata kan Dari sisi mata Gue udah bisa tau Bahwa dia tidak memiliki enzim di atas Terus yang Selanjutnya Warnanya bening banget Dan gak ada sedikit kerukuruhnya Dimana madu murni itu Pasti akan mengandung Bipolen alami Sedangkan dia Sangat bening Terus dari tingkat Kekentalan juga Gue pernah bilang Bahwa madu Palsu Atau madu campuran Atau yang dioplos itu Pasti akan menggunakan Yang namanya CMC Atau pengental dari makanan Dimana pengental makanan itu Nanti akan dimasukkan Kedalam cairan madu Sehingga madu akan Terlihat lebih kental Terus Dari aroma Dari aroma Ini Gula banget ya Aromanya Ini gula banget Ini gak ada aroma madunya sama sekali Jadi kalau lucu Bener-bener bau aroma Gula Lu tau gak aroma Gula pasir yang dibakar gitu kan Yang membutuhkan Jadi gula li Jadi karamel Ini aromanya Kalamel Karamel banget Terus yang ketiga itu Menggunakan Jari Atau tangan kita ya Sekarang gue akan coba Menggunakan tangan gue Kalau madu murni Karena mengandung enzim di atas Dia gak akan lengket Tapi karena ya Kalau gula juga Dia gak ada enzim di atasnya nih Kayak polos aja gini Ini udah pasti lengket sih Oke Dan bener Lengket Oke lengket ya Jadi untuk yang pertama Yang menjual madu asli Murni original Dari hutan Suatu daerah X Garansi bahkan Dia Dia apa Sampai bikin bilang Di produknya Ini garansi Kalau palsu Uang kembali Gitu kan Sedangkan Kalau ada orang yang bintang satu Orang ini biasanya Langsung marah-marah Nah kayak gini nih Di komen-komen ini nih Kayak Kayak gak menghargai pendapat dari Konsumen Walaupun konsumen itu Misalkan tidak paham Dengan madu Terus dia Menstatement Di dalam rating Sopi Dan menurut kita Statementnya itu salah Lebih baik Alangkah baiknya Kita mengedukasi Si customer itu Melalui balasan Jadi bukannya si customer ini Di cemoh Dan ini gue pastikan Pasuk Ya Jadi Madu asli Murni original Di produknya nih ya Hutan Bla 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 Suatu daerah Garansi 100% Palsu Ya kan Kita lihat ya Gak ada enzim di atas Warnanya bening banget Kentalannya juga Kental banget Dan ketika gue Taruh di tangan Itu lengket Menimbulkan lengket banget Aromanya bau gula Dan Udah lah Pasuk Gue gak menyarankan Untuk membeli Madu asli Murni Yang bilangnya dari hutan Tapi dengan harga segitu Sangat-sangat tidak Disarankan Kecuali memang Dia punya Channeling Saudaranya Peternaknya Atau Misalkan Pemburunya Mungkin harganya Bisa lebih rendah lagi Cuman Yang gak Gini-gini Buga gitu Oke kita Lanjut ke Barang yang kedua Dan ini adalah Box Madu yang kedua Mari kita bongkar Nah Seru banget ya Buat ngebongkar Seperti biasa Gue gak akan Ngasih lihat Dimana toko ini Gue beli Terus Pengirimnya siapa Gue gak akan Ngasih lihat Karena tujuan utama Gue adalah Mengedukasi masyarakat Bukan untuk Menjatuhkan Usaha Seseorang Supaya lebih aman Gue coba Cek dulu nih Gue lihat dulu Apakah Madunya seperti tadi Atau bukan Kemasannya Ini gue beli Dengan harga Rp44.900 Asik Cuma beda Cepek doang ya Lebih cepek doang Gue buka Wah Ternyata Madunya Ada labelnya Nah Ternyata Madunya Ada labelnya Gue tutup dulu ya Oke Sekarang Ini udah gue tutup Sudah Gue tutup Apa ya Produk yang kedua ini Kita juga bakal tes lagi Menggunakan Sistem Yang udah Gue Share Di video sebelumnya Yang pertama nih Menggunakan mata Ketika menggunakan mata Sudah pasti Disini gak ada Ejim di atas Jadi gak ada buih Yang menumpuk di atas Itu yang membedakan Mana madu murni Dengan Madu Palsu Atau madu campuran Yang kedua Kalau biasanya Kalau madu murni itu Walaupun gak ada Di atas nih Ejim di atasnya Biasanya kalau Digini-gini nih Ini dia langsung Ada di atas Si enjim di atasnya Terus yang kedua Dari Sisi Kekentalan Ini kental parah sih Ya Kental banget Parah banget Kentalnya Ini kayak apa Kayak oli udah 5 tahun Kental parah Terus Itu dari mata ya Oke Sekarang kita Ke aroma Ini gue buka dulu Tutupnya Jadi sebenarnya Di dalam Bungkus penjualan ini Kalau lo beli madu ini Lo dapet hadiah tuh Dikasih hadiah Sama si penjualnya Kalau dicium Bukan bau salas ya Walaupun botolnya Botol salas Ini Duh Baunya Baunya parah sih Bukan kayak madu Sekalipun Kayak ini Kayak pake perisa Jadi gini loh Di dalam madu palsu itu Ada beberapa Yang emang dia masukin Perisa madu Untuk supaya Si madunya ini Terasa lebih harum Atau rasa madu Nah ini baunya Bau rasa perisa madu Nah kalau lo misalkan Mau tau Bagaimana sih Bau perisa madu itu Lo bisa cari Di toko online Misalkan di Sopi Atau Tokopedia Nanti lo terus aja Perisa madu Atau Istilahnya Apa ya kemarin ya Selain perisa madu itu Kayak Essence lah Essence madu Essence madu itu Lo bisa cari Nanti lo cium nih Lo cium Nah itulah Bau perisa madu Seperti itu Nah ini bau perisa madu Banget ya Kalau gue pake hidung nih Ngeceknya nih Yang kedua Dan yang ketiga Akan gue cek Menggunakan tangan Nih liat ya Lengket banget Apa sih namanya Kental banget Lama banget tuh Jatuhnya Sekarang gue cek pake tangan Nah Nah Itu ya Lihat ya Jatuhnya aja Lama banget tuh Dan ini Lengket parah Lengket parah Jadi meninggalkan Bekas Coba sini deh Lihat deh Pake itunya aja Bawa Nih Jadi Dia bener-bener Meninggalkan Lengket yang parah banget Lengket ya Tuh Bisa diliat Lengketnya parah banget Dan ini gue pastikan Adalah Madu Palsu Atau madu campuran Ini dia bilang bahwa Harga termurah Karena stok Dari produsen langsung Si saladnya nih yang bilang ya Di judulnya itu Dia bilang bahwa Madu ini Adalah madu Dari suatu daerah Yang sangat terkenal nih Sebagai penghasil madu Dia bilang disini Adalah madu alami Ini bener-bener Ini ya Sangat meyakinkan Kalau dari Sisi deskripsi Barang Cuman Ya beginilah Madu Seharga Rp34.999 Bener-bener Kentel Dan gue pastikan Ini adalah Palsu Sekarang kita Ke Madu yang ketiga Dari toko yang ketiga Dan kita Beralih ke Produk ketiga Nah Produk ketiga ini Jadi sebelum gue bongkar ya Dia itu Ada mereknya Jadi madu Nama merek Hutan murni asli Multiflora Uhuh Hutan murni asli Multiflora Ngeri-ngeri Nah disini Di deskripsinya Dia dengan berani Bilang bahwa Ini madu asli Madu murni Madu hutan murni Madu alami Ngeri Terus abis itu Dia kayak bikin Warning gitu kan Jangan tergiur Harga yang lebih murah Karena kami Mengutamakan Keaslian dan Kualitas produk Agar tetap terjamin Juga terjaga Sampai ke tangan Anda Wow Yang gue beli adalah Yang 300 gram Ini gue bacain juga ya Salah satu Deskripsinya adalah Madu SSX Merupakan Madu hutan asli 100% Dibuktikan dengan Hasil lab Wah keren Dari hutan Nama suatu daerah Dan dia bilang Ini adalah Buka madu ternak Berarti dia menyatakan Bahwa ini adalah Madu liar Dikemas dan Eh diperas dan Dikemas secara Tradisional Oke Kita langsung buka aja ya Penasaran gue Dengan madu ini Langsung buka Apakah dia punya label Ada labelnya kah Madunya Oh ada labelnya ya Gue tutup dulu nih Produk ini udah gue Tutupin ya Labelnya ya Jadi Jadi ya Nggak ketahuan nih Siapa yang menjual nih Nama produknya juga Aman Yang gue harapkan adalah Ini ada sebagai edukasi Kepada masyarakat Supaya masyarakat bisa Membedakan Mana madu Murni dan madu Pasu Dan bukan Untuk menjatuhkan Si penjual madu ini Gue akan langsung lagi Mencoba metode gue Yang pertama adalah Menggunakan mata Kalau gue lihat Menggunakan mata Madu ini Sama dengan kedua madu yang tadi Ini dari toko yang berbeda ya Masing-masing madu tadi Itu juga dari toko yang berbeda Pertama dia Nggak memiliki enzim Di atas Lihat ya Jadi nggak ada Ibaratnya Nggak ada buih lah Di atas gitu kan Terus yang kedua Warnanya bening Beningnya itu Kayak nembus gitu Gue kayak bisa ngeliat Sebelah sono dari sini Mening Itu dari mata ya Sekilas dari mata Yang kedua Gue akan coba Menggunakan indera penciuman Atau hidung Dari sisi aroma Ini Kok kayak ada bau Ini ya Apa Kayak alkohol anggur gitu Nggak ada Nggak ada rasa madunya Sama sekali ya Jadi kayak Hambar Ini lebih ke hambar Kalau yang pertama Kalau yang pertama kan Lebih ke arah gula Gula Caramel gitu kan Kalau yang pertama Terus yang kedua itu Tadi gue cium Kayak Menggunakan perisa madu Eh ternyata Yang kedua tadi Pas dicoba Pedas gitu madunya Gue nggak tau tuh Botol apa bekas cabai Apa gimana Ya kan Parah banget ya Menjual yang produk kedua tadi tuh Dan ini yang ketiga Ini rasanya Hambar Jadi ketika gue cium Itu Hambar rasanya Jadi gue nggak mencium Aroma madu apapun disini Nah untuk Cara yang selanjutnya Gue akan menggunakan Tangan Atau Gue akan oleskan ke jari Apakah madu ini Lengket atau tidak Oke Iya Gue akan coba Wah Kental banget ya Jadi secara teksturnya Kental banget Jadi rata-rata Pemain madu palsu itu Menggunakan si MC Untuk mengentalkan si Cairan ini Jadi si MC itu Kalau lo cari Bahkan lo bisa beli Gitu kan Di toko online Si MC itu adalah Bahan untuk mengentalkan Cairan Atau makanan Dan kental banget Dan ini lengket Abis Lengket abis ya Jadi lengket banget Jadi gue nyatakan bahwa Madu ini Adalah Palsu Sekali lagi Dan ini gue beli Dengan harga Yaitu 35 ribu Seukuran 350 gram Bahkan di deskripsinya Dia bilang bahwa Ini dari Multiflora Nah biasanya nih Kalau orang yang Gak ngerti nektar Gak ngerti dari mana nih Sumber madu ini Terus dia gak ikut Panginnya Atau dia sanat Dari madunya Gak tau Dia akan bilang bahwa Madu ini adalah Multiflora Multiflora itu adalah Madu yang diambil Dari berbagai nektar Yang ada di Suatu tempat Jadi emang kita Gak bisa menentukan nih Madunya itu Spesifikasinya Lebih dominan Menghisap Nektar bunga apa Dan disini Dia juga bilang nih Sulit diperoleh Karena sarang Berada di Dahan pahun Dengan ketinggian Rata-rata Di atas 30 meter Asik Ibaratnya kan Kalau misalkan Emang ini Sulit diperoleh Kan harganya Harus lebih tinggi ya Yang seperti Video gue Ngambil di Apa Hutan badui Yang sebelumnya Yang ini Itu gue Ngambil madu liar Di hutan badui Ya Masuk di Penutupan video nih Jadi Ini adalah Madu palsu Yang udah gue review Yang gue beli dari Toko online Yang ini Harganya tadi Berapa 46 56 ribu Yang ini harganya 45 ribu Atau 44 999 Dan ini harganya 35 ribu Jadi inilah penampakan Madu-mada palsu ya Yang tadi Udah gue review Dan Kesimpulannya adalah Dari Tiga madu ini Gue udah coba Menggunakan Metode ala gue Untuk memindahkan Madu meni dan Madu palsu Dan hasilnya Mereka semua adalah Madu palsu Jadi Yang gue harapkan adalah Masyarakat Dapat teredukasi Dengan video ini Dan bisa jeli Dan kritis Ketika membeli madu Dengan mencoba Metode yang udah Gue share sebelumnya Jangan sampai Kesehatan kalian Rusak Terus Malah menambah penyakit Di jangka panjangnya Terus Yang ketiga Kadar gula Di dalam tubuh kalian Juga tinggi Takutnya malah jadi diabetes Ya kan Dan madu ini Memang yang palsu ini Sangat tidak disarankan Untuk penderita diabetes Nanti gue akan coba Di video selanjutnya Adalah mitos-mitos Uji coba Madu murni Dan madu palsu Tapi nanti gue akan bandingkan Antara madu murni Floranesia Yang 100% murni Dengan ketiga madu palsu ini Contoh misalkan Banyak banget masyarakat yang bilang Apakah madu Ketika madu itu asli Ketika diteteskan di tisu Enggak akan rembes Gitu kan Apa emang Begitu Kenyataannya Apakah Enggak Karena emang Rembes atau enggaknya Menurut gue itu tergantung Dari kadar air Si madu tersebut Dan ketiga madu ini Sudah pasti menggunakan Si MC Jadi yang pertama itu Antara juga Rasanya Kayak gula Kayak gula Kebakar ya Kayak gula karamel Terus yang kedua ini Parah nih Ini rasanya pedas nih Gue gak tau nih Dari botolnya apa gimana Gue baru ini Minum madu pedas ya kan Rasanya Dari warna keruh Karena menggunakan Perisa madu Aromanya Perisa madu banget Jadi essence Essence dari madu Ini kimia ya Perisa madu Essence madu itu kimia Dan yang ketiga ini Aromanya Kayak ada Kayak blackcurrant gitu ya Kayak blackcurrant gitu Aromanya Dan ini gak ada aroma madunya Ini tiga-tiganya Gak ada aroma madu Terus tiga-tiganya Gak memiliki enzim di atas Dan tiga-tiganya Lengket ketika gue Coba di tangan Oke Gitu aja Jangan sampai salah pilih Dalam membeli madu Tetap memilih Madu murni 100% Karena harga bisa menentukan Kualitas dari si madu tersebut Jangan terbuah dengan harga murah Dan jangan juga terbuah dengan Deskripsi Dari produk ini Di toko online Karena masing-masing mereka Di toko online Pasti Mendeskripsikan bahwa Madu mereka itu adalah Murni dan asli Gak mungkin dong Kalau penjual madu palsu Bilang di deskripsi Toko mereka Ini adalah madu palsu Atau madu campuran Pasti mereka semua bilangnya Madu ini adalah Madu murni dan madu asli Tapi yang harus diteliti lagi adalah Kalau lo mau beli madu Di toko online Coba lo tanya Ke mereka Apakah ini benar-benar Murni 100% Benar gak Murni 100% Madunya itu Kedua Apakah mereka berani Ketika ditantang Untuk uji lab Jadi lo tinggal bilang aja Ke seller ini Kalau misalkan Saya uji lab Bapak berani gak Paling uji lab Sekitar 800-1,5 juta Tapi Kalau emang lo niat banget Buat tangkap mereka Ketika lo udah uji lab Dan hasilnya adalah madu palsu Lo bisa laporin mereka Ke pihak berwajib Atau ke pihak kepolisian Tapi tujuan gue disini Hanya untuk Sekedar mengedukasi Masyarakat Supaya masyarakat Bisa pintar Teliti Jeli Dalam memilih madu Dan mengetahui Bagaimana cara Membedakan madu murni Dengan berpaksud Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya